Anggota Komisi 10 DPR RI dari Fraksi Demokrat Anita Jakobagah meluapkan kemarahannya saat rapat kerja dengan Mendikbud Ristek, Nadi Makarim, dan jajaran penjabat ke Mendikbud. Ia kecewa karena masukan yang kerap disampaikan DPR tidak didengar. Kursi yang besar-besar triliunan, tapi begitu sampai di bawah tidak pernah diperhatikan. Omong kosong semua ini. Saya setuju KPK memberikan rekomendasi. Bila perlu kita berikan rekomendasi kepada KPK, periksa ke Mendikbud. Biar kita lihat, siapa yang bobrok, siapa yang mencintai negeri ini sebetulnya? Wakil rakyat kah? Atau mereka? Jangan begitu dong. Bikin persesjen memalukan, Bu Sekjen. Ya iyalah, Anda jangan senyum. Anda membuat persesjen. Tidak berpikir, masa kita diverifikasi oleh dinas? Mending kalau kepala dinasnya bersih. Kalau kepala dinasnya justru yang mencuri om PIP, bagaimana Ibu? Saya mau tanya sekarang, jawab. Apa Anda pikir semua kepala dinas bersih? Oh, tidak. Momen ini terjadi dalam rapat kerja membahas anggaran Kemendikbud di DPR pada Rabu. Mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak Menteri? Mulanya, anggota Komisi 10, Anita Jakobaga, meminta Kemendikbud untuk mengoreksi penggunaan anggaran. Anitta menyebut jangan sampai ketika anggaran Kemendikbud ditambah, tetapi tidak digunakan dengan baik. Nada bicara Anitta semakin meninggi saat kebijakan DPR disebut akan diatur oleh Kemendikbud. Bahkan Anitta tampak menunjuk-nunjuk ke arah Nadiem dan pejabat Kemendikbud lainnya. Tidak tanpa anggaran kalau memang banyak korupsi uang negara habis, bukan untuk rakyat. Dalam rapat tersebut, Nadiem sempat menanggapi kritikan yang inggapkan oleh sejumlah anggota Komisi 10 DPR. Seperti yang disebut tadi sama Kang Dede, kita akan melalui pendalaman ya Pak, lewat RDP. Dimana semua pertanyaan-pertanyaan tersebut akan bisa dijawab secara menetil, didiskusikan, dan juga bisa membuat beberapa keputusan. Karena kesempitan waktu, saya mohon maaf sekali lagi kalau tidak bisa menjawab satu per satu jawabannya, tapi tentunya baik secara tertulis ataupun di RDP akan pasti kami adres setiap isu. Adapun DPR akan memberikan waktu selama dua hari kepada Kemendikbud untuk mempersiapkan jawaban atas semua masukan dan kritikan dari Komisi 10.